Silahkan boleh dibuka Baik Gimana semuanya pada sehat Alhamdulillah Luar biasa Seperti biasa Untuk di Senin pagi ini Bakalan dibuka oleh Pemateri Pembedaan buku oleh Teh Dini silahkan Kita kasih aplaus dulu buat Kalisa Dan Teh Dini teman-teman Bangga Teh Dini Dipersilahkan Masih di Unmit dulu ya Teh Dini Kan Dini udah nitip Oh ada ya Soalnya Dini Ini wakilnya dari HP Ya Mangga Mangga Ke Light Ke WA Tadi Ke Line Oh iya Wah ini kerennya bukunya Klub Jam 5 pagi Ini bagus bukunya Keren lah ini Kita coba Nanti Sama-sama belajar ya Kita open dulu Yang kaum merubahan akan Tersayat-sayat Sama buku ini Ini PPT ya Dari dia Iya Boleh coba di Sambil Nah ini normal Ada penampakannya Teman-teman Cewek Oh ada 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 ya Yang cewek yang Yang tunik Saiz apa Yang abikin Pak Yoko Ini ngomong sama siapa nih Pak Yoko Pak Yoko di silent Oh sorry Maaf Ayah yang BPP Biasa ada sayang-sayangnya Makanya tadi nih Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Di sini Dini mau menjelaskan Mau membahas tentang buku The IM Club Miliki pagi tingkatkan hidup Anda Dari Robin Sharma Next Oh sorry Oke Nah Nah Di sini Jadi Kita tuh bakal ngebahas Tentang bangun pagi Terus aktivitas pagi Narutinasi pagi Yang untuk menjalani kehidupan Yang luar biasa Para tokoh-tokoh Sukses di dunia Memiliki kebiasaan berbeda Dengan orang-orang Rata-rata Salah satu kebiasaan tersebut Adalah memulai aktivitas Sejak hari pukul 5 pagi Dan memaksimalkannya Waktu pagi Merupakan waktu Paling potensial Dari satu hari Anda Memulai Mengisi dan Membiasakan hidup pagi Anda Dengan kebiasaan Yang dilakukan para Legend Akan menjadikan hidup Anda Lebih sukses Lebih bahagia Dan lebih bermakna Jadi bangun jam 5 pagi Terus memulai aktivitas Tuh jadi Apa sih Bikin lebih bermakna Lebih kayak Tahu nih kita Misalnya tujuan kita tuh Kemana gitu Di hari itu tuh Next time Jadi disini Jangan jadi manusia Rata-rata Karena Anda memiliki Potensi yang luar biasa Jadi kita tuh Kan Dari bangun pagi tuh Kita bisa jadi Manusia yang Lebih Produktif Lebih Bermakna Lebih bisa Jadi Manusia Yang Bermanfaat Setiap orang Memiliki panggilan hidupnya Masing-masing Dan memiliki potensi Besar Untuk menjadi Yang terbaik di bidangnya Sayangnya Tidak banyak orang Yang mampu Meraihnya Karena terperangkap Oleh rasa takut Dan ragu Dalam prosesnya Potensi yang luar biasa Juga terhambat Akibat Kesenduan akut Akan dunia digital Yang dimana Disibukan oleh Hal-hal remeh Yang tidak Terlalu bermanfaat Di set harinya Seperti mengecek email Bermain game Membalas chattingan Di sosial media Dan lain-lain Mungkin disini tuh Kayak mengecek email Dan bermain Bermain game Terus Membalas chattingan Yang berlebihan Jadi Kalau misalnya Sesuatu yang berlebihan Yang Sesuatu yang berlebihan Yang gak bermakna Itu bakal jadinya Kekitanya tuh Jadi Enggak Enggak fokus Sama tujuan kita Jadi malah kita tuh Melakukan hal yang Enggak Enggak bermanfaat Dulu baru yang bermanfaat Next Kang Untuk menjadi sukses Dalam kehidupan Persona dan profesional Perlu menerapkan Kebiasaan-kebiasaan Produktif Kebiasaan produktif Ini dimulai Di pagi hari Jam 5 pagi Hidup kita Dalam satu hari Ditentukan oleh Cara memulai Dan mengisi Waktu pagi kita Pagi hari Adalah waktu Dimana kita Berada dalam Potensi terbaik Dari diri kita Ketika kita Dapat memanfaatkan Waktu pagi kita Dengan sebaik-baiknya Kita akan Mampu mengubah Hidup kita Rutinitas pagi Merupakan kunci Dari semua aktivitas kita Memulai aktivitas Di pagi hari Dengan kegiatan yang Produktif Akan mempengaruhi Keseluruhan Hari kita Hidup kita Akan menjadi Lebih sehat Lebih bahagia Dan lebih bijaksana Jika kita tahu Cara memanfaatkan Waktu pagi kita Next Nah disini ada quote ya Jangan hidup Seolah-olah Anda bakal hidup Seribu tahun lagi Kematian Mengintai Anda Selagi Anda Masih hidup Mumpung Anda Masih ada di Muka bumi ini Berjuanglah Untuk menjadi Hebat Sejati Ini untuk Menjadi seorang Ahli Kita membutuhkan Kekelitian dan Kedalaman Orang yang ahli Di bidangnya Memiliki tingkat Kekelitian yang Tinggi terhadap Pekerjaannya Tidak Tidak mengerjakan Pekerjaan mereka Secara asal-asalan Fokus mengerjakan Sedikit pekerjaan Secara detail Dengan hasil Yang sangat memuaskan Nah disini Ada empat fokus Yang harus kita terapkan Yang fokus pertama Adalah penggunaan Modal IQ Hal ini Bersaitan dengan Potensi diri Yang ada Yang ada Di wujud Yang Anda Wujudkan Dan memanfaatkan Sebagai modal Jadi Disini Kalau misalnya IQ-nya tinggi IQ-nya tinggi Nah disini Bisa jadi modal Nah yang fokus kedua Membebaskan diri Dari pengalih Perhatian Pengalih perhatian Adalah pencuri Kreativitas Dan produktivitas Salah satu Pengalih perhatian Terbesar Agar gawai Dan dunia digital Waktu pagi Merupakan Waktu dimana Pengalih perhatian Paling sedikit Ketentraman Kesunyian Dan kedamaian Di waktu pagi Akan membantu kita Untuk kembali fokus Untuk mengembangkan Potensi besar kita Nah disini Di waktu pagi itu Jadi Kita tuh bisa Lebih fokus Terus lebih bisa Merenung Sama misalnya Apa yang kita Muka kerjakan hari ini Gitu Dibanding Kayak waktu-waktu Udah mulai siang Tuh udah Kita udah Kedekasih Banyak hal Fokus ketiga Adalah Mengasah kealian Pribadi kita Untuk menjadi Ahli di bidang Tentu Kita membutuhkan Waktu latihan Yang banyak Manfaat Satu jam Dari waktu pagi Kita meningkatkan Keahian tersebut Fokus terakhir Adalah konsistensi Latihlah diri kita Untuk selalu bangun Pukul 5 pagi Dan memanfaatkan Waktu pagi Kita sebaik-baiknya Jadi Kalau misalnya Kita konsisten Sama diri kita Misalnya kita Harus bangun Jam 5 pagi Terus Dari situ kita Banyak melakukan Hal yang lebih Bermanfaat Terus Besoknya kita Juga Kayak gitu Insya Allah Lama-kelamaan Kita bakal lebih Baik lagi ke depannya Next Untuk melatih Kebiasaan baru Dibutuhkan Kendali dan Disiplin diri Tantangan terbesar Dalam menjalankan Rutinitas pagi Adalah konsistensi Emang sih Konsistensi Itu kayak Susah banget Kadang misalnya kita Hari ini Bangun jam 5 pagi Terus misalnya Kedepannya tuh kayak Ah males Ah bangunnya Siang aja Kadang itu tuh Jadi Bikin Kitanya Gak konsisten Terus kita tuh Jadi gak fokus Terhadap Apa yang kita Lakukan Nah untuk Tetap konsisten Kita membutuhkan Tekad yang kuat Perbaikan kecil Setiap hari Yang tampaknya Tidak signifikan Ketika dilakukan Secara konsisten Sepanjang waktu Membuahkan hasil Yang mengejutkan Next Nah disini ada Kayak formula 20x20 Itu untuk Untuk Kayak membagi Si setiap Menitnya Jamnya Jadi Seterapkan formula 20 20-20 Untuk mengisi aktivitas Pagi kita Yang berharga Setelah bangun Pukul 5 pagi Saja Tidaklah cukup Untuk menjadikan kita Sukses Dalam hidup Dalam kehidupan Personal Dan profesional Kita perlu Menerapkan Formula 20-20-20 Untuk mengisi Waktu pagi kita Formula 20-20-20 Merupakan Pembagian aktivitas Selama 1 jam Di waktu Pagi kita Setelah bangun Pagi Setelah bangun Pagi Pukul 5 Formula ini Membagi rutinitas Pagi kita Dalam 3 bagian Jadi 20 menit Pertama Untuk olahraga 20 menit Itu untuk Merenung Dan 20 menit Itu untuk Belajar Nah Tidur lebih awal Juga bisa Bikin kita Jadi bangun Lebih pagi Gitu Kalau misalnya Kita bangunnya Telat Kita bangun Misalnya Si tidurnya Telat Misalnya Kita jadi Begadang Itu tuh Kayaknya Kemungkinan Untuk bangun Paginya tuh Bakal Gak Gak Mudah Gitu Jadi disini Tidur lebih awal Dan terapkan 10 strategi Kejenisan abadi Ada 10 strategi Pemuat Yang dapat Mempercepat Kesuksesan kita Dalam menjalankan Aktifitas Harian kita Yang disebut Dengan Taktik Kejenisan abadi Disini ada 10 ya Strategi pertama Strategi pertama Dari Taktik ini adalah Gelembung Ke tas Fokus total Nah Taktik Teknik ini Kita terapkan Dengan menghilangkan Semua gangguan Yang dapat Yang dapat mengganggu Fokus bagi kita Terutama Gangguan digital Kayak contohnya Kita bangun tidur nih Misalnya Langsung Kayak Lihat Sosmet Terus Lihat sosmetnya tuh Mungkin kita tuh Yang gak begitu Bermanfaat Kayak Lihat-lihat Story-story Atau misalnya Apa yang Misalnya Yang kita tahu itu Gak bermanfaat Nah Taktik Taktik kedua Adalah Aturan 10 Per 10 Per 1 Dalam aturan ini Anda menghasilkan 10 menit pertama Waktu kerja Anda Untuk melakukan Satu kegiatan Yang jika dikerjakan Dengan Taras Kelas dunia Akan membuat Anda Menjadi ahli Di bidang Anda Nah Taktik ketiga Adalah Metode 60 Per 10 Setelah kita Menerapkan Aturan 90 Per 90 Per 1 Fokuslah Mengerjakan Pekerjaan kita Bekerja selama 60 menit Setelah itu Pulihkan diri kita Selama 10 menit Dengan melakukan Kegiatan ringan Seperti meditasi Jalan cepat Mendengarkan Mendengarkan musib Pengunggah Semangat Dan lain-lain Jadi Setelah kita Udah Kerjaan 60 menit Kita bisa Boleh Istirahat Untuk Merefresh Kita Dengar musik Terus Sesuatu yang Bikin kita Ngerasa Refresh Nah Taktik selanjutnya Adalah 5 konsep Harian Dalam Taktik ini Kita perlu Membuat 5 target Kecil Yang perlu Kita capai Selama 1 hari Kedepan Taktik Berikutnya Adalah Dua protokol Pemijatan Jadwal Jadwalkanlah Untuk melakukan Pemijatan Dua kali Selama 90 menit Sekali Seminggu Terapi ini Dapat Memperbaiki Kinerja Kognitif Kita Memperbaiki Suasana Hati Dan Mengurangi Stres Ya sih Kerasa sama Dini ya Ketika Misalnya Kita tuh Gak rutin Pijit sih Seenggaknya kita Masa itu Selama Sebulan Sekali Rasa Kedirinya Enak Aja Jadinya Mengurangi Stres Benar Nah Taktik Ketujuh Adalah Universitas Selintas Misalnya Belajar Hal Baru Dengan Cara Mendengarkan Podcast Atau Audio Pembelajaran Nah Disini kan Kita Udah Banyak Banget Podcast Tentang Pembelajaran Tentang Kayak Ilmu-ilmu Baru Itu Banyak Banget Ya Nah Taktik Berikutnya Adalah Teknik Tim Impian Temukanlah Orang-orang Terbaik Yang dapat Membantu Kita Meningkatkan Keaslian Dan Kemampuan Kita Teknik Kesembilan Adalah Sistem Desain Mingguan Kita Perlu Mengolokasikan 30 Menit Dari Waktu Kita Untuk Merancang Kegiatan Kita Selama Satu Minggu Kedepan Hal Ini Akan Membantu Kita Serta Fokus Dalam Menghadapi Hari-hari Kita Nah Ini Teknik Terakhir Adalah Murid 60 Menit Luangkanlah Waktu 60 Menit Setiap Harinya Untuk Belajar Agar Keahlian Personal Profesional Kita Semakin Meningkat Terima 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 Kasih Hei Oke Alhamdulillah Kita Kasih Pas Tidak 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 Alhamdulillah Mangga Ibu Suaranya Soalnya Udah Bagus Banget Presentasinya Lengkap Banget Banget Alisa Baik Terima kasih Untuk Pembahasan Buku Yang Banyak Banyak Bisa kita Petik Mungkin Dari Teteh Dan Ada Pertanyaan Kalau Tidini Siapa Dulu Teteh Dini Pijitnya Dimana Mau Sistemi Nemuin Tukang Pijit Ke rumah Teh Pijit Mama Ya Maka Mak Mak Bisa Jauh Ting Ya Kalau Ke rumah Ini Di kantor Biar sekalian Pijitnya Bareng Ada Deket kantor Ada Di babakan Ada Boleh ditanggil Cuma Tenaganya Bedas Ya Minta Aja Bisa Nanti Boleh Share Contak Yang di bawah Punya nanti ditanya dulu ke suami teh, soalnya suami yang punya kontaknya ya nanti aku dulu sih waktu di Patra emang rajin pijit karena ada kalau disini belum nemuin gitu tapi emang itu bener untuk stress relief kita tuh bagus karena kan kayak semua otot otot kita tuh dilonggarkan terus kita juga kayak ketika kita dipijitkan otot-otot dilonggarkan terus kita juga kayak gak banyak pikiran tuh bener-bener stress jadi emang kayaknya ini aku udah banyak stress nih harus jadi relax teh jadi apa sih yang bikin kita stress sebenarnya kan kayak organ-organ di dalam tubuh kita tuh pada tegang ya pada kayak manteng gitu-gitu dipakai mikir, dipakai aktivitas kita tuh harus butuh yang bikin badan kita tuh relax gitu Pak Ujang aja kok itu yang bikin kita jadi fokus juga teh ya bener, meningkatkan fokus ya ya, meningkatkan fokus ya, yang dia tau tuh makma juga kan iya makma ya, karena harus sama makma nanti minta ya Neng ya, di-share ya ya teh ya siap alternatif pijet ya itu bisa ke zen ya deket tuh di setiap budi 90 menit tuh 105 ribu gitu kalau jam 10 pagi tuh ada happy hour tuh cuma 60 ribu gitu tuh ya pengennya tuh yang datang ke rumah gitu oh yang di rumah ya itu bisa pakai opsi yang teh dini ya gitu tinggal 5 beres ya soalnya kadang-kadang tuh malah nambah stress, macet lah ya betul makanya kalau akan kalau di rumah tuh kan kayak tinggal bijet, mandi, pakai air hangat udah gitu ya betul iya, kan juga kalau malas Pak Ujang kok kok tahu Pak Adis juga tahu stress reliefnya pakai itu soalnya betul, itu meningkatkan hormon oksitosin teman-teman ya hormon cintanya tuh muncul lagi secara tahunnya muncul lagi jadinya enak ya relax betul kata lanjut ada lagi yang mau ditanyain tentang perpijitan mungkin atau kita minta ada yang buka jasa pijitnya di kamar laki-laki bisa sampai ujangnya Linda lindanya manteng lindanya manteng itu jago banget pijitnya mau dong Lin nah betul tapi mahal kayaknya Linda udah profesional ya permenit ya permenit ya hargo kayak taksi kalau dikenak bentuknya pola bentuknya desain ya ayo teman-teman mau nanya, mau sharing ya perasaan pengalaman mangga ya tayo-ayo biasanya nih ajis, koko, eteh, mangga yuk yuk izin dulu dong itu angga tayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dini terima kasih ini baru banget gitu kalau menurut yuk terus ada bagian-bagian angkanya suka yang begini soalnya lebih tertapa gitu ya jadi setiap hari itu ada bagian-bagiannya yang tadi ada polanya yang 90, 90, 10 60, 10 mau minta filenya neng soalnya teratur banget gitu eh bukan teratur ya setidaknya melatih keteraturan seperti itu ternyata ada polanya ya oh ternyata ada polanya buat saya ngatur jadi kita tuh kan kadang kita misalnya kerja tuh kayak ya atoh-atohan gitu misalnya enggak enggak kenal waktu kadang udah sampai capek baru kita istirahat nah malah itu tuh salah gitu jadi kita tuh harus ada polanya misalnya 60 menit kita kerja terus 10 menit kita istirahat kayak gitu ya sih dini juga ini baca jadi kayak pengetahuan baru buat nanti misalnya diterapkan insyaallah gitu ke depannya iya biar bisa lebih fokus dan lebih ini lagi sih lebih produktif jadi lebih bermakna kerjaan kitanya ya lebih produktif lagi Kang Tio Kang Tio punten dulu pernah waktu di kantor juga kan kita baiknya ada aktivitas selingat itu kan boleh disampaikan lagi ya itu komodoro gak pake iya iya betul iya jadi temen-temen sebenarnya beragam ya tekniknya dan waktunya itu ternyata tergantung dari daya tahan kita masing-masing beda-beda ternyata dan itu bisa dilatih gitu kalau di teknik pomodoro itu 25 menit kerja nih kita fokus gitu ya wah pokoknya mah deep work gitu kalau kata kokoknya bukunya deep work gitu kan bener-bener deep work nah setelah 25 menit itu kita istirahat 5-10 menit gitu tuh mau mindfulness bisa gitu kan mau jalan bisa ya kalau kamu biasanya jalan ya kalau kelamaan duduk tuh capek gitu kalau kamu biasanya jalan ke WC kayak ke cuci muka kalau kamu biasanya gitu ya 5-10 menit bisa lihat gajah juga bisa gitu kan balasin komen-komen bisa gitu ya WA dan lain-lain bisa 5-10 menit nah kalau misalkan udah 3 kali ya 3 kali 25 menit kita istirahat setengah jam ya gitu itu lebih bebas tuh mau bikin kopi dulu gitu kan atau mau ngemil dulu itu boleh dan memang itu berdasarkan tadi set ya betul teman-teman betul kata-kata ini kata-kata tadi ya kalau misalkan otak kita ya dipakai 1 jam full nih dia oleng langsung energinya tuh drainnya begitu cepat capek gitu apalagi multitasking ya kayak TOL gitu kan harus transfer ini gitu iya sangat banyak mengkonsumsi energi gitu belum lagi yang membawa saudara kita ya gitu kan dia jalan sendiri makanya harus ada manajemen waktu dan waktunya itu memang disesuaikan dengan gaya tahan masing-masing kalau akang ya itu 30 menit ya itu 30 menit istirahat 5-10 menit gitu kan nah nanti 30 kali 3 sejam setengah tuh nah istirahatnya setengah jam kalau ikut aturan pomodoro ya tapi dalam penyatanya teman-teman nanti atur sendiri ya daya tahan teman-teman tuh beda-beda soalnya ya ada yang kuat 60 menit ada ada yang kuat 2 jam juga ada loh apalagi masih muda-muda gitu kan tapi rata-rata memang di 30-60 menit sih selesai istirahat gitu ya kok kok nih mau nombakin nih pomodoro namanya ada aplikasi itu teman-teman ya sudah diwakilkan ada aplikasinya jadi kayak apa ya kayak add-on gitu ya nanti dilihatin ya ke layar ya sebenarnya banyak di hape ada ya terus di laptop juga ada kalau di laptop pakai ini tomat pomodoro itu artinya tomat jadi setiap kali kita olengnya itu dilemparin tomat ini kelihatan ya ada nih sebelah sini nih 25M ya ada nggak kelihatan nggak di layar yang mana pojok kanan atas eh udah di-share belum screen of name oh bentar-bentar ini screen di-share ya jadi bentuknya itu extension gitu kayak gini nih tuh pomodoro waktunya bisa diatur oh iya pomodoro itu iya pomodoro ya kadang suka ketuker emang pomodoro pomodoro agung sedayu group iya iya jadi dia di setting diatur bisa gitu waktunya mau 20 menit mau 30 menit kalau misalkan udah selesai dia ada alarm langsung nge-close screen kita gitu ada alarmnya tinung-tinung nah kita otomatis harus ngikutin gitu jaga reminder itu bagus banget sih ya kalau untuk latihan awal-awal ya nanti kalau teman-teman udah pro otomatis tuh bisa ngatur sendiri nggak harus pakai alat-alat itu hanya untuk latihan awal butuh itu untuk reminder-nya ya asistennya gitu gitu Teyo ya mudah-mudahan membantu ya kira-kira begitu kalau kan tiap orang punya waktu produktif yang berbeda-beda bagi aku sih pagi pagi itu sama jadi alhamdulillah aku udah gabung sama 5pm club semenjak ikut sepedahan nyawa yang naik sama mau tidak mau mau tidak mau jadi kayak ketika kayak aku udah punya jadwal sepedahan ya selasa Senin gak ada karena kan briefing pagi jadi selasa Rabu Kamis 3 minggu selasa Rabu Kamis tuh wajib wajib sepedahan dan itu tuh kayak jam 5 tuh udah mulai siap-siap tuh kita berangkat sampai jam 6 tuh udah berangkat jadi kalau udah sepedahan pagi misalnya dari cuma kayak sejam atau sejam atau 2 jam itu tuh padahal sebenernya kan capek sepedahan itu kayak membakar hampir 500 kadang sampai 1000 kalori gitu tapi ternyata enggak gitu malah seharian itu tuh kita tuh kayak punya kayak di charger justru malah gitu ya jadi kayak punya punya tambahan punya tambahan energi ketika kita malah mengerjakan sesuatu sesuatu tuh lebih pagi gitu kalau di aku sendiri tuh kayak yang tadi 5 IM tuh works banget gitu nah ketika misal kayak enggak sepedahan nih jam 5 kan ada hari Senin Jumat gitu kan Sabtu Minggu enggak sepedahan ngapain itu justru malah dipakai hal yang lebih produktif gitu kayak aku kalau jam 5 misal hari ini enggak olahraga karena hujan atau hari ini enggak sepedahan karena lagi badannya enggak bisa sepedahan gitu kan kayak sekarang nih lagi kayak kecengkelak gitu segini gitu kan kayak kemarin enggak bisa sepedahan yaudah jam 5 itu dipakai buat baca buku atau kayak tadi gitu ya self improvement baca-baca atau mendengarkan sesuatu yang berkaitan dengan profesionalisme kita gitu kan kayak baca-baca tentang bisnis buku dan sebagainya atau buat plan dan lain-lain jadi ketika misal kita udah terbiasa jam 5 itu gitu ya kesanahnya itu benar gitu kayak benar-benar menentukan pagi kita tuh kayak benar-benar menentukan seharian kita tuh bakal gimana paginya udah good mood insya Allah seharian tuh bakal good mood gitu ketika pagi-paginya udah bad mood kayak aku misal kadang-kadang pagi-pagi tuh udah bangun telat gaspedahan arudet aja itu tuh kayak itu tuh berpengaruh sehari itu tuh bakal seperti itu moodnya jadi kayak pagi kita tuh benar-benar menentukan sehari kita tuh bakal seperti apa jadi ya itu salah satu caranya memang Alhamdulillah kalau aku sih gak ada insomnia dan lain-lain gitu jadi paling yang jadi penyakit adalah drakor kali ya yang membuat membuat tidur malam gitu karena jadwal jadwal nonton aku tuh ketika makan istirahat makan makan siang makan pokoknya makan aja pasti jadi sambil makan sambil nonton sama sebelum tidur nah yang kadang-kadang kebablasan adalah sebelum tidur ini masih rame ini masih rame gitu jadi yang jadi penyakit itu kadang-kadang itu tapi Alhamdulillah sih yang lainnya alhamdulillah udah maksimum jam 10 udah tidur biar kitanya bisa bangun lebih pagi karena susah ketika kitanya gak bisa tidur bener kata tadi bukunya ketika kita gak bisa tidur tepat waktu ya bangun juga gak akan tepat waktu cuman yang masih jadi pertanyaan itu kan kadang-kadang ada yang kalau aku sih gak tau ya mungkin tubuh setiap orang beda-beda kayak aku sendiri ngerasa aku tuh butuh 7 jam gitu tidur teh gitu jadi kayak ketika kurang dari 7 jam itu tuh mempengaruhi hari aku ke hari berikutnya misal kayak aku cuman tidur 5 jam itu kayak lulus aja bawaannya walaupun udah pake kopi walaupun udah pake apa gitu tapi setiap orang kayaknya beda-beda gitu ada yang 5 jam cukup tapi seumur kita tuh kayak gak boleh lebih dari 7 jam karena kebanyakan tidur juga gak bagus kan untuk tubuh dan produktivitas kita gitu jadi gak lebih dari 7 jam tapi kalau kurang kayaknya beda-beda ya kalau aku sih 7 jam teman-teman mungkin beda-beda gitu sih jadi bener kerasa banget lah ketika kita udah 5 jam itu lebih produktif seharian itu gitu gitu kan dari aku dari yang lain betul ya setuju tadi apa yang dikatakan jadi nanti gini teman-teman cara tuh masing-masing kan dia punya hobi ya itu beda-beda gitu cara nge-refresh otak kitanya gitu ya kalau teman-teman misalkan punya hobi dengerin musik ya begitu udah mumpet dengerin musik aja cari musik-musik yang memang alpha brain ya supaya relax gitu otaknya sorry ya apa gelombangnya itu karena tiap hari kita beta terus tuh kayak gini rapat tuh beta teman-teman fokus gitu ya aware gitu ya capek itu deh apalagi dibawa gitu terus migren nyut-nyut itu tanda otak kita kepala kita ngasih tau bahwa berlebihan karena tubuh kita cerdas cerdas banget dia ngasih sinyal-sinyal kalau kita berlebihan makanya tadi bukunya bagus banget kan ada jeda ya dalam sholat pun ada tuma minah kan ada jedanya ya nah itu mengajarkan kita bahwa jangan digas terus gitu tuh ya rusak karena badan kita kan kayak mesin kasih waktu istirahatnya kasih minum jangan lupa sehari 8 gelas itu penting banget ya 2 liter lah kurang lebihnya ya dan ini masing-masing teman-teman beda-beda porsinya nanti ya disesuaikan ada yang 2,5 liter ada yang 3 liter atur aja dibaca gitu tubuhnya karena dia ngasih tau sebenarnya kalau misalkan sakit kepala nyiri punggung gitu ya atau muah dia ngasih tau tubuh itu ke kita bahwa ada something error ya tanya aja ya kalau akan mah dulu apa ya pernah oleng panjang gitu padahalannya temen-temen minta nah ternyata kan salah satu cara itu membaca tubuh tubuh itu punya kecepatan sendiri yang dia jujur ngasih tau ke kita kalau pusing berarti berlebihan jangan terlalu berlebihan kasih jeda kayak gitu tuh kalau lambung suka cekit berarti kurang makan misalkannya atau butuh puasa dan lain-lain harus dibaca karena masing-masing beda ya belajar ke diri sendiri gitu tuh karena kalau misalnya kita datang ke dokter dokter tuh gak tau yang tau tuh kita sendiri sebenarnya pasti yang ditanya oleh dokter adalah gejalannya bukan penyakitnya karena dokter gak tau hebat banget dokter bisa meramah gak bisa sebenarnya yang tau adalah diri kita sendiri temen-temen ya baca diri kita sendiri gitu kan badannya nih mau apa nih oh dia pusing gitu ya keliengan berarti biasanya dia butuh asupan kurang gula kayak gitu tuh coba minum yang manis-manis yang ada gulanya ya biasanya seger lagi bisa dibawa jalan kayak gitu-gitu sih gitu ya mudah-mudahan permanfaat ayo lanjut lagi berasan pengalaman ya temen-temen yang berhubungan dengan tema kali ini sok sharing ya apa yang diketahui kita sama-sama belajar Pak Ajis juga banyak nih ilmu ini diem-diem bayan nih Pak Ajis besok Pak Ajis jam lima ngapain aja Pak Ajis iya jam lima bangun mandi olahraga tiga menit lima menit loncat-loncat gitu terus bikin kopi jam lima paginya ya paling kalau pengalaman aktivitas kerja sih paling apa ya karena udah ketreatmen dengan beberapa komponat sebelumnya gitu ya jadi mereka tuh menerapkan kayak jam sembilan tuh ada ada coffee break terus jam tiga tuh ada coffee break kayak gitu 15-15 menit kayak gitu sih kalau pengalaman aku gitu bisa diterapin tuh iya jadi provokasi nih Pak maaf iya bagus bagus Pak Ajis ngomong ada tete gitu itu pernah di mana aja yang kayak gitu tuh aku pernah di paiko terus di telekom sebat ofis Jakarta juga kayak gitu sih nerapin ada jam sembilan atau jam tiga kayak gitu ya betul kayak di sekolah ya jam kita sekolah kan ada isyarat ya jam setengah sepuluh biasanya teng-teng-teng gitu kan oh iya emang udah dipraktekkan dari kita kecil tinggal diulang aja temen-temennya itu nanti kita pasang bel deh di kantor deh deng-deng kepi siap gitu asik kan sama teh ya ada kopi ada teh paling gitu nanti coba deh selesai sama kamis doang selesai sama kamis doang iya maksudnya buat jedanya itu jedanya WFO nya dikurangin lagi aja konsep kerja sih ibu itu iya bagus deh kayak yang dimamuri kan bahkan ada snacknya ya kalau dimamuri kan kita kopi cukup kayaknya temen-temen gitu untuk jeda bareng-bareng gitu kan biar bisa ngobrol-bareng ngobrol-ngobrol dulu tengah jam lah ya balik itu lanjut lagi aduh jadi provokasi Alhamdulillah terlalu Pak Aji Alhamdulillah pokoknya nanti apa-apa jawab nggak ikutan iya bagus tadi Pak Aji iya dari Koko nih Koko gimana Koko ya kalau Koko mau bangun pagi sholat terus kadang ngasuh kadang bantu masak gitu-gitu loh loh luar biasa luar biasa belum ada yang bantu-bantu soalnya iya terus apa lagi kok setelah itu 5 AM clubnya bareng bapak-bapak rumahan kok kapain padar bapak-bapak rumahan kan gitu bang bantu-bantu masak tapi saya nggak bantu Pak gimana sama aku juga saya cuma mangap doang mangap disuapin ya Pak kalau memang kadang bagi tugasnya gitu kok pengen belanja iya keren dok bagus kok bagus kok jarang tuh suami kayak gitu ayo komporin kang pibi yuk belanja pake sepeda belanja garis bereda ya tuh gini pasti bilang ya selama ada yang mengerjakan dan bagiannya ya sudah kalau sudah tidak ada lagi bagiannya pasti dikerjakan gitu kalau misalnya masih ada bagian masih ada bibi kan yaudah iya betul ada asar ya kalau sudah tidak ada maksudnya kalau memang sudah tidak ada orang dia bisa gitu modenya bisa bisa di setting plug and play ya Pak ya jadi kayak ketika misalkan kayak misalkan ketika liburan nih kan kita gak bawa bibi itu bisa kayak sewa apa vila gitu yaudah dia bisa beres-beres dia bisa bisa cuci piring dia bisa nyapu gitu tapi ketika mode tidak ada yang melakukan kegiatan itu gitu di rumah makan banyak yaudah Kang Tio selama gak ada Ani gimana Ani gak ada balik lagi ya sama ada balik kagak kita sama mirip-mirip gitu tapi memang sih kecenderungan laki-laki ya balik lagi kan karena budaya mungkin ya gitu dan kebiasaan dulunya seperti apa gitu waktu kecil gitu kan itu kembali ke situ nantinya kalau yang memang udah biasa dari kecilnya ringan tanan dalam artian sering bantu-bantu dia kan terbiasa ketika menikah temen-temennya tapi yang kayak akan gitu yang jarang gitu ya bantu-bantu yaudah akhirnya ya begitu hasil latihannya gitu tuh Alhamdulillah sih ini dilengkapi ya gak apa-apa sebenarnya gak gak membantu gak apa-apa gitu tapi kan kasih orang yang membantu nah itu dia betul ya betul gitu karena luar biasa tugasnya ternyata ya uh capek banget temen-temen capek lah aku juga gak sanggup dulu pernah tukaran posisi soalnya zaman awal-awal gitu ya ampun udah cerahkan aja yang ahlinya gitu ya kita udah ada posisi masing-masing gitu kan aku dari Venus kamu dari Mars dari masing-masing gitu sering melengkapi gitu sih ayo lanjut Pak Yoko nih Pak Yoko dari sesuatu kita gimana aktivitas paginya boleh-boleh Pak Yoko eh boleh Pak Yoko dulu mau gak nah ini yang berpengalaman Pak Yoko pagi-pagi ngapain nyebat pak pagi-pagi biasa bangun subuh sholat subuh beres-beres bantuin istri kadang nganter ke pasar kadang lagi ngulek lagi ngulek kan tanggung nih tapi tolong beli interasi lah gitu ya kalau perempuan ke warung harus pakai gurung ya nggak apa-apa beli Pak Yoko ya ngulek beda nguleknya sering sering bantuin bedanya gimana Pak Haji jangan diperdalam saling bantu saling ngisi gitu lah jadi seru gitu malah di dapur bareng-bareng gitu kan malah sakit gitu aja ya oke kita sama Pak Yoko seperti kita sama Pak Yoko ya ya gitu kan kok kok seneng ada temennya seneng lah karena jarang karena jarang kan semangat kok Anda luar biasa luar biasa ya bangunnya jam 4 subuh kok belanja di ini ayam kalau mau dibantuin nanti gak makan siang Pak oh gitu ya mantap biasanya awal-awal memang gitu sih kok tapi ya kita doakan ya mudah-mudahan kalau ada asisten rumah tangga gitu bisa menginapkan karena dengan adanya asisten rumah tangga jadi lebih fokus kita yang lebih produktif karena bagi-bagi ya tugasnya itu tuh gitu kita bisa mengerjakan tugasnya memang tugas suami nah yang tugas sobat tangga banyak istri dibantu sama asistennya gitu dan ternyata ada porsinya sendiri gitu bahkan kita kan ketika bisa mempekerjakan orang jadi happy gitu gitu walaupun cuma satu kan kayak KTK kan banyak enggak kan enggak banyak yang satu tugasnya ngurusin Balkia sama nenek-nenek yang satunya beres-beres gitu iya iya ya Bangga tadi katanya mau ini menanya lagi iya tadi balik lagi ke pola kan ada tadi yang 20-20-20 yang pertamanya kan olahraga tadi sudah di sharing sama Teteh oh ternyata betul olahraga juga apa sih jadi kayak itu ya jadi menambah semangat untuk menghadapi hari ini gitu ketika dilakukan aktivitasnya di pagi hari kemudian yang keduanya itu merenung nah teman-teman ada yang sudah menerapkan merenung di pagi hari biasanya merenung apa gitu merenungkan nasib atau bagaimana gitu kalau menerenung bisa tidur merenung itu kalau dalam islam itu zikir Teteh iya kalau zikir pagi gitu ya Teteh jadi kalau misalnya dalam islam itu merenung itu apa sih tadi itu bersemedi itu adalah zikir meditasi ya meditasi itu bisa diganti dengan zikir gitu kayak kita zikir mengaji sebenarnya itu sedang merenung tentang kehidupan mengingat mati gitu ya mensyukuri apa yang kita lakukan kalau kalau misalnya aku gitu jadi kayak ya memang harus apalagi kan kayak kita di islam di waktu pagi itu bener-bener apa ya sebelum ajan subuh apa setelah ajan subuh pas doa mustajab itu diantara ajan subuh sama komat kan itu kan salah satu mustajab doa dikabulkan gitu ya itu salah satu waktunya kita merenung berdoa bersikir gitu sih betul betul setuju jadi gini banyak cara temen-temennya tergantung tradisi kalau di islam itu zikir namanya ya setelah sholat biasanya jadi merenung itu gini ya sederhananya ya satu kalau kata para fakar tuh merenung terhadap apa yang Allah berikan untuk kita gitu jadi jurnaling itu rasa syukur itu yang paling penting karena sebagian besar banyak doa kita termasuk akannya sering doanya minta gitu ke Allah ya minta-minta weh sulamitan kan kita padahal Allah tuh udah ngasih banyak banget ke kita yang kita nya gak kelihatan gitu ya misalkan kayak alis bulu-bulu alis ini ya kan hebat ya bulu alis kalau panjang udah segini gitu gak nambah panjang gitu kan atau bulu hidung gitu ya temen-temen ya coba bulu hidung temen-temen itu manjang kan enggak itu semua udah dirancang sama Allah tetap jantung kita sendiri bisa bertang ini keren loh gitu tuh ini yang harus kita syukuri belum yang lain-lainnya ya jadi ada teknik namanya jurnal syukur hari ini atau semalam juga bisa menuliskan apa-apa yang kita syukuri apa-apa yang yang terjadi hari ini dalam merenung itu gitu kan kemudian merenung juga apa yang aku bisa berbuat hari ini gitu kan ya berdoa mudah-mudahan hari ini aku diberikan rasa cinta yang mendalam kedamaian gitu kan ulas asih berbagi kesesama semesta gitu-gitu sih ibadah lah kayak gitu ya meluruskan niat bahasa kita nyerah di tradisi Islam tuh begitu jadi kitanya enak gitu karena bareng didampingi gitu bisa pakai filosofi Master Ogwe yang suka nonton Kung Fu Panda ada yang tahu Master Ogwe tahu Master Ogwe itu kura-kura kan ya dia tuh kemana-mana bawa apa namanya ini temburung ya cangkangnya nah cangkangnya itu adalah ibarat rumah baikullah gitu jadi ketika ada papatnya yaudah ke dalam aja gitu karena ada di dalam jawabannya itu bukan di luar jadi sebelum move on kita move in dulu kayak gitu tuh bawa cangkangnya kemana-mana lihat kura-kura ya kura-kura kenapa beliau itu umurnya panjang karena dia tuh slow down teman-teman filosofi itu santai dia relaks gitu kan ketika ada masalah dia pasti udah ke dalam gitu tuh bukan ke luarnya jalan ke luarnya dia ke dalam kayak kura-kura persis gitu kan ya dia santai dia slow down ya gak buru-buru gak gerasa grusuh ya nafasnya pelan tenang nah ini bisa jadikan filosofi ke teman-teman Master Ogwe itu dia silent gitu tenang ya menghadap si filosofi dengan sadar dengan tenang itu kunci sehat ternyata makanya kenapa kura-kura umurnya panjang kataannya karena itu gitu ya bisa jadi filosofi ya itu sih akan juga inget kalau ada apa-apa tuh inget remus kura-kura gitu gitu ya ayo ada lagi ini seru nih bukunya nih yang lain yang belum nih ayo sharing ya apa sebentar teh siapa nih teh Rita gimana paginya aktivitas paginya jam 5 tuh ngapain aja boleh di sihat kalau jam berapa tidurnya pasti bangunnya jam 5 nah setelah itu tuh kayak kalau untuk sekarang sih lebih kekaya yang dekatin jadi sama apa aja sih gimana nanti ke depannya hari ini apa yang boleh lalui nah betul betul sekali teman-teman ya ya tadi ya karena kita udah punya rumah kayak kura-kura kemana-mana kita bawa gak kemana-mana ketika ada yang bertanya tentangku jawablah bahwa aku dekat aku lebih dekat dari urat nadiru kan gak kemana-mana beliunya ada disini saat ini kini yang penting kita sadar penuh hadir utuh bahwa beliau ada kok gak kemana-mana kalau kita lagi galau pasti lagi jauh serius akan ngalamin gitu kan kalau kita lagi galau gitu kan karena kita lagi jauh sama beliau tapi ketika dekat itu tenang kemana-mana udah gak kemana-mana gitu beliau mahacinta yang ada di dalam hati kita cirinya apakan kalau kita kalau Allah ada di dalam diri kita kita gitu ya jadi kita damai tenang slow relax nerima acceptance terhadap apapun yang Allah berikan damai damai itu pasifnya kita diem gitu damai cukup nah aktifnya adalah kulas asih kita itu ngasih ngasih terus ke teman-teman gitu ya bukan hanya ngasih apa misalkan kopi gitu enggak ya enggak harus ngasih senyum ngasih support ketika belinya ada ketika kita sadar bahwa kita kemana-mana bareng sama rumah kok enggak kemana-mana kalau dapat enggak masuk aja aman susah gitu kalau kata guru mah ya akan juga masih praktek teman-teman gitu masih sering jalan-jalan kejauhan kesesat akhirnya udah tau balik lagi kembali kan pulang rumah kita gitu enggak kemana-mana belinya selalu ada disini dan ingatlah hanya dengan mengingat beliau kita tenang kuncinya disitu ternyata mungkin beda-beda kalau misalkan tunggu teman gitu mudah-mudahan dengan Pak A ya ayo lanjut lagi ini Pak Ajis punya nih beliau tuh kan orang silat biasanya itu punya ketenangan jiwa yang dilatih badannya yang dilatih fisiknya dia punya fleksibilitas dan kekuatan di hatinya itu otomatis teman-teman tuh ketawa aja Pak Ajis makanya Pak Ajis slow santai karena udah terlatih badannya itu ya ayo Pak Ajis tolong share doang gimana rasanya setelah Aikido mengalir ya Aikido maksudnya mengalir mengalir kayak gitu begitu gimana Pak Ajis rasanya setelah mengalir Teteh Teteh juga sama Teteh juga Aikido orang-orang silat itu kontrolnya bagus mereka tuh kontrol dirinya itu ya karena udah latihan badannya terlatih fleksibilitasnya otomatis hatinya jiwanya itu tenang karena udah terlatih refleksnya gitu kan biasanya ya gitu gimana deh rasanya setelah belajar silat ya hati-hati loh sabuknya udah hitam loh hati-hati hitam iya masih bisa langkanding tuh Pak Ajis saya masih latihan kayaknya sekarang masih beda dikit-dikit di pinggang di pinggang di pinggang di pinggang kayaknya udah jarang dilatih iya karena jarang dilatih ini tuh kayak kemarin tuh kan banyak nyelem-nyelem aku kan gak biasa main di air juga kayaknya ya memang itu perlu latihan otot-ototnya jadi tegang ini sekarang lagi tegang gak bisa kayak ngebisa kayak roti gak bisa ngeliat dari kanan sebenarnya air garam kayaknya diminumin sama Tete abis ke taman Nemo Tete abis ke taman Nemo nyeleng-nyeleng sementara badan gak terbiasa kayak gini aja ternyata aku kayak sanggup sepedahan 100 km paling jauh itu 110 km tapi ternyata aku kira aku ketika lari si kaki itu gak akan sakit karena emang udah terbiasa karena sepedanya juga sama pakai kaki kita pas lari cuma 5 kg atau 6 kg pegelnya tuh bisa sampai 3-4 hari ternyata yang dilatihnya itu beda ketika orang walaupun hampir sama tapi ternyata beda jadi orang yang sepedahan lari itu kalau gak biasa ya sakit lagi aja sebadan-badan betul jadi kayak ya itu harus dilatih harus dilatih betul nah teman-teman tadi yang 20-20-20 kalau pengalaman itu teman-teman ceritain katanya kalau sehat itu adalah harmoni harmoni apa antara bodi tubuh kita mind sama spirit dimainin ada soul kalau soul dimana ada dimain karena dia bentuknya dari pikiran dan perasaan kalau ketiga ini harmoni kita pasti sehat kalau badan sehat tapi pikiran gak sehat penyakit mental pikiran sehat badan gak sehat penyakit fisik ya gitu ya apalagi misalkan katakan dalam target kita ruhianya kurang sehat penyakit spiritual yang kerasukan dan gitu nah kalau penguhaan sehat secara holistik tiga-tiganya harus balance gitu tubuh fisik yang badan ini tercukupi kebutuhannya ya makan harus seimbang udaranya dapet minumnya istirahatnya cukup gitu tuh ya istirahatnya cukup juga gitu ya tidur tadi betul kttt rata-rata 6-8 jam sih tapi biasa 6-7 jam rata-rata kalau umur kayak kita nih umur 20-40 biasa segitu makin kesana ternyata makin tua katanya berdasarkan riset tidur tuh makin sedikit gitu katanya ya makanya bayi coba tidur terus kan bayi ini makin gede makin sedikit tidurnya kata riset meskipun relatinya kemudian penuhi juga nih yang pikiran kttt tuh bagus tuh belum paham betul bagaimana cara menyiarkan diri jadi fisik dijaga psikis juga ya mental dijaga dengan cara piknik jalan-jalan itu tuh obat banget kode ini ya harusnya sih rajin-jalan lagi yang mencukuskan tapi piknik itu ya piknik itu gak usah jauh-jauh jauh-jauh sekali kayak jalan-jalan jalan-jalan di komplek rumah gitu kan menikmati alam jalan-jalan ke green forest gitu ranca bali gratis rancabali kan gratis rancabali gratis ke taman hewan saya kemarin gratis hewan mana? itu yang di Cisangkui taman hewan oh gak tau ada petnya pak cuman tamannya doang ya maksudnya maksudnya gini mencari mencari kebahagiaan itu ya itu satu jangan jangan membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain setuju oke stop ini aja ya stop kayak aku sendiri gitu ya stop kayak stop yang memang menurut aku tuh kayak toksik gitu beberapa akun akun misalnya akun yang aku follow itu toksik yaudah unfollow aja gak usah lihat gak usah lihat story mereka gitu karena kebahagiaan kalau kita membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain itu tuh capek gitu misalnya gini aku aja ngerasain gitu ya yang aku post di story itu adalah yang bagus-bagusnya yang tidak bagusnya mah tidak aku post gitu jadi mungkin kalau teman-teman yang ngerasain story wah enak enggak lah sesungguhnya gitu ya ketika tagihan datang dari supplier kayak apa namanya hari ini jatuh tempo gitu ya yang hari ini kayak harus mikir kayak kadang-kadang apa namanya badan sih liburan gitu cuman pikiran kayak mikirin udah jatuh tempo gitu jadi maksudnya gini ada banyak yang tidak orang lain post itu yang kita tidak ketahui gitu jadi itu salah satu untuk mencari kebahagiaan itu carinya di dalam diri kita carinya apa yang membuat kita bahagia jalan-jalan sama keluarga aja misal kayak cuman ke Green Forest kayak Kranca Bali itu udah bikin bahagia eh sudah jangan standarnya dinaikin kebahagiaannya aku kayak pengen jalan-jalan ke Bali gitu atau aku kayak aku misal kayak ngeliat beberapa brand owner gitu yang jalan-jalannya sekarang udah bisa ke luar negeri ke Amerika dan lain-lain pasti dalam hati aduh brand owner-nya passion ini sekarang lagi jalan-jalan ke sini kok bisa ya dalam kondisi seperti ini gitu kan ketika memang penjualan rata-rata lagi pada turun kok bisa sih brand owner anu gitu jalan-jalan ke situ gak bisa dibandingkan seperti itu gitu makanya apa yang kita mampu saat itu saat ini gitu ya itu yang kita lakukan dan tanyanya ke diri sendiri gitu bahagia enggak gitu kalau misalnya cukup bahagia sederhana ya itu jalan nih kalau misalnya udah yakin gitu kalau misalnya kita membandingkan sama kebahagiaan orang lain ya itu tidak akan menemukan kebahagiaan semu gitu jadi katanya yang dicari itu bukan cuma hanya sebatas kesenangan tapi ketenangan juga gitu setuju bisa betul teman-teman jadi kayak kita misal apa ya jalan-jalan kemana-kemana tapi hasil ngutang gak tenang kitanya gitu kan yaudah yang bisa mampu kita kita hanya senang dan tenang gitu gak di gak di udah hutang misal gitu ya yang penting senang dan tenang yang penting tenang ketenangan yang kita cari makin diudak-udak makin jauh ya pikniknya iya ya ya gitu teman-teman ya betul kata Teteh ya salah satu sumber penderitaan adalah membandingkan diri kita dengan orang lain jadi diri sendiri aja kita udah kaya kok udah berlimpah sekali sangat berlimpah makanya kenapa guru-guru akang ya dulu zaman pemulihan itu untuk menuliskan jurnal syukur menulis gitu apa-apa yang kita udah punya sekarang karena gak kelihatan soalnya kecuali diambil kalau diambil pasti baru kerasa kayak sakit nih gitu kan makanya ada tombol adu inget sakit kalau kita lagi sembuh inget sakit gitu biar kita syukur jadi hal-hal yang kecil seperti itu yang kadang lupa gitu-gitu nah ini yang harus kita inget nah melalui meditasi atau zikir tiap hari itu kita inget itu maksudnya tuh supaya apa ya kita hidup dengan sukacita gitu dengan acceptance totally surrender in peace itu islamlah bahasa kita nyata gitu menerima aja semuanya indah kok semuanya baik ya kita belum tahu aja apa hikmahnya disitu gitu gitu katanya ya ayo kita lebih gembira gitu kan lebih bersuka cita terima apapun yang Allah berikan untuk kita itu baik kok boleh jadi kamu membencih sesuatu ya padahal itu baik bagimu ataupun kebalikannya Allah lebih tahu sedangkan kamu gak tahu kita mau terima aja acceptance gitu kan kalau bahasa Kiagang Surya Mentara Pak Aji saiki nengkene mengkenen aku gelom gitu kan ada yang orang Jawa disini Pak Yoko orang Jawa Pak iya jadi saiki itu tempat kan sekarang gitu ya disini ya aku terima apapun kendaku gitu jadi kitanya pasrah total insulender karirnya yang terbaik gitu penerimaan itulah adalah awal dari syukur penolakan adalah penderitaan serius dan makin banyak kita berharap makin banyak menderita jadi yaudah gitu kan sedikit berharap banyaknya syukur aja sekarang gitu sih kalau akan lagi belajar teman-teman ya gitu ayo semangat lagi ya ayo kita suka cita lagi ya karena semua yang diberikan Allah itu udah baik kita ini belum tahu lanjut dikit lagi ya ini akan melihat ya teman-teman gitu kan orang-orang yang kuat disini cerita itu kuat banget beliau iya gitu kan dan orang-orang kuat ya orang-orang apa banyak dalam panggutip menangis dia akan dijadikan Allah sebagai orang-orang yang sangat kuat nantinya itu dia tadi nabi-nabi semua dengan penderitaan tapi jadi pencerahan gitu buat mereka jadi hidupnya lebih berarti gitu kedepannya itu gitu ini kok slow banget ya semangat ya terita teman-teman semua ayo ya Allah sedang melatih ke otot kita agar kita lebih kuat kedepannya itu ya jadi ketika datang masalah itu sama masalah saya udah di atas dia ya gitu udah di atas masalahnya ingat bahwa apapun masalah terbesar ingat bahwa teman-teman punya Allah yang maha besar kalau kategorakan gitu itu selesai acceptance Alhamdulillah terima Allah penuh sukacita gitu katanya teman-teman oke udah ya ada lagi sebelum ditutup ayo semangat lagi ya suka cita laporan diterima dengan bahagia gitu ya dengan penuh syukur asik ya teman-teman kamu masih belajar tapi ya itu caranya satu-satunya itu diterima segala yang terjadi kalau udah damai kita itu terbaik kiranya belum tahu Bismillah ya ayo sama-sama teman-teman saling mengingatkan saling support saling bantu ya kita disini keluarga ada tetek-tetek panjang banget tuh perjalanan hidupnya beliau luar biasa gitu akan mendantungin dari dulu tuh dengan jatuh bangunnya yang ajis juga koko juga jaman dulu santrean bareng gitu kan ya nah teman-teman bisa sharing gitu tuh kita keluarga ya kalau ada apa-apa ayo sama-sama cari solusi bareng-bareng gitu ya jangan lupa ya malah-malah kita bawa rumah kok inget besok kurang-kurang jadi tenang gitu serius slow aja relax ayo kita jadi kurang-kurang ayo Mangga kalau udah gak ada ya dikembalikan ke saya Lisa sebagai co-host ya Mangga atau Lisa baik ada yang mau nanya lagi kalau gak ada mungkin bisa ke kegiatan selanjutnya yaitu terapet perdivisi apa ya udah nih bener nih gak ada yang mau di sharingkan lagi nih kalau kita tutup Kang Ajis Koko Teo teman-teman ada lagi cukup cukup tinggal dilakukan ya betul kita takin ya teman-teman kan kita udah tau nih pentingnya memulai aktivitas jam 5 pagi gitu kan dan dampak positifnya tinggal formulanya tadi udah dikasih juga sama Dini kan dari buku itu gitu tinggal kalau tinggal disesuaikan aja formulanya sama kita betul yuk bergabung sama 5 E.M. Club ayo kita bareng-bareng ya belajar praktek terutama praktek praktek kalau gak praktek gak kerasa soalnya alami sendiri di Islam bahasanya ikro alami sendiri dasar pengalaman oke teman-teman cukup ya Alhamdulillah enggak ditutup dulu Talisa kita kasih plus dulu teman-teman buat tadi nama Talisa terima kasih khususnya tadi ini udah memaparkan beda buku hari ini sama teman-teman juga sekalian pembahasan buku ditutup lalu kita lanjut ke kegiatan rapat per divisi oke terima kasih